Selamat datang kepada Bapak Pelaksana Punggas Kupati Padangkawas Beserta rompongan Hadirin dipersilakan gunung kembali Mencari punar darah Di bawah sarang burung tempuh Selamat sembah pembuka bicara Selamat datang untuk semua Melati buntung kumpul melata Saya merubah di pohon cemada Assalamualaikum mulai yang tak terang Saya sempat pembuka bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Pelaksana Punggas Kupati Padangkawas Yang kami hormati Bapak Apoles Padangkawas Yang kami hormati Bapak Kajari Padangkawas Yang terhormat dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul di angla SMK Negeri 1 Baru Dalam acara Festival Wira Usaha UMKM SMK Negeri 1 Baru Semoga dengan acara ini Keranya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Surah Alhamdulillah Mari kita menjadikan Gadaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih diberikan Limpang rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga pada Siang hari ini Kita masih dika Bapak pelajari Bapak asisten dan staff ahli bupati yang berhadap Seterusnya Bapak kepala kesempatan di SMK Negeri 1 Baru Bapak-bapak ibu-ibu Staff edukatif dan juga staff administrasi SMK Negeri 1 Baru Dan Seterusnya Yang saya hormati Kamu tanggangan Kami yang sengaja berundang Dan sudah berhadir di SMK Negeri 1 Baru Baiklah Pada kesempatan ini Saya sebagai Petua Panitia Festival Mera Usaha SMK Negeri 1 Baru Melaporkan Bahwa acara festival Mera Usaha SMK Negeri 1 Baru Bekerjasama dengan WISU Yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Islam Matra Utara Kemudian Dream Art Animation Mera Seterusnya Kami berbeda sama juga dengan Binas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Peragalan Kabupaten Baru Festival Mera Usaha Dan juga Pameran UMKM ini Diadakan selama 2 hari Yang terdiri dari Workstop Digital Marketing Yang terdiri dari Perwakilan siswa-siswa Sertanya di satu bangunan Dengan jumlah Sertanya 36 siswa Berikutnya Konten siswa Atau bisnis Beratih Ini Diikuti oleh Siswa-siswi SMK Negeri 1 Baru Dengan jumlah 30 Naluk siswa-sua Dan yang terakhir Kegiatan Workstop Membagi Diikuti oleh Sertanya 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 Baru Berjumlah 26 siswa-sua Total Yang ikut Dalam Workstop UMKM SMK Negeri 1 Baru Berjumlah 900 Siswa Yaitu Sebagai Perwakilan Dari 1350 Siswa SMK Negeri 1 Baru Disambil itu Siswa-siswi Disindah Dalam Workstop Nanti Dijampingi oleh Bapak-bapak Ibu-ibu Ibu-ibu Produk Berjumlah 11 Baru Baru Bapak-bapak Ibu-ibu Demikian Laporan Ketua 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 Panitia Kesipal Bila Usaha SMK 1 Baru Wabak-bapak Wabak-bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Bapak-bapak -b8 Bisa Tidak 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 Bela Tidak 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 beings Bismillahirrahmanirrahim Dan hormati Bapak Apolres Padanglawas, Bapak Kejari Kabupaten Padanglawas, Bapak Asisten, Ibu Bapak Parakinas, dan juga Ibu Bapak Asisten, Staf Ahli Kabupaten Padanglawas. Kemudian Ibu Bapak Mitra SMK Nd. 1 Barungun dari Universitas Islam Sumatera Tara yang kami banggakan. Dan kepada Ibu Bapak, Jelantur, dan Staf Tata Usaha, SMK Nd. 1 Barungun, serta semua tanggung undangan dan instan peps yang kami muliakan. Pertama, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati dan juga Ibu Bapak tanggung undangan kami sekalian. Inilah SMK Nd. 1 Barungun, tentu yang tidak asing lagi bagi kita. Sesuai dengan tujuan SMK didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya untuk menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan juga anak didik kita, alumni SMK diharapkan bisa bekerja, dan selainnya kami bisa berumur, merupakan SMK berbasis kehidupan usahaan. Ibu Bapak yang kami hormati, pertama kami selalu kepala sekolah. Secara pribadi, tentu selama ini kami merasa bersalah. Kami menuruskan banyak aluni SMK yang bisa berumur, tapi kami bingung anak-anak kita ini mau kita kemanakan. Mudah-mudahan, SMK berbasis kehidupan usahaan ini bisa melahirkan anak-anak kita, menjadi entrepreneur-interpreneur ke depan yang bisa kita banggakan. Sehingga aluni-aluni SMK, khususnya di daerah kita Kabupaten Pada Lawas ini, tidak lagi aluni yang pengangguran. Tetapi, semua sudah bisa bekerja, dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kita yakin, tentu untuk menghasilkan hal seperti ini, butuh kerjasama yang baik-baik. Dan itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah Kabupaten Pada Lawas. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi, sehingga anak-anak kita ini nanti menjadi aset sesar bagi kita. Khususnya untuk membuka lapangan pekerjaan, menjalankan roda perponuniannya yang itu. Salah satu adalah melalui dagang atau saudara. Mudah-mudahan ke depan, aluni-aluni SMK bisa berumun, bisa menjadikan alupaten Pada Lawas betul-betul bercahaya, sesuai dengan motto dari impian kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, tidak ada penentukan pelayanan kami yang kurang pas pada tempatnya. Bila bisa berlihat, pas kami berperang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama Bimbingan dan arahan dari paksanaan tugas Bupati Padang Lawas oleh Bapak Dr. Gigi Haji Ahmad Ternawi Pasaribu, CHT MNMSS. Kepada Bapak, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profes Jari. Kemudian yang bersama-sama kita hormati, pandu-paham yang berbeda dari Universitas Sampai Universitas Bupati Sarang. Kemudian, Serapap Dupati, Bapak Asisten, Buna Kebang, Pak. Kemudian, Bapak Kaisipur Tidak, ada di sini, juga Buna Kaisipur Tidak, Bapak 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 Kaisipur Tidak. selamat menikmati 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 berdaya selamat menikmati selamat menikmati